Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen KK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwa apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Bagaimanapun, King Long mengetahui semua karakter di antara ratusan klan di alam atas Jadi mendengar perkataan King Long, Lo Seng sangat gembira Kali ini dia juga belajar menjadi pintar Lelaki tua ini tidak mau berbicara pada dirinya sendiri sama sekali Jadi Lo Seng langsung mengikuti terjemahan yang diberikan oleh King Long dan berkata Dengan api langit, korban Kang teratai meninggalkan bumi Membakar segudang Fayong Chang Saat orang tua itu berkonsentrasi mempelajari kata-kata di atas Bahkan jika Lo Seng tidak meninggalkan tokonya Dia tidak repot-repot memperhatikan Lo Seng Karena giyok kuno klan ponik di tangannya bernilai sangat tinggi Selain nilai koleksi batu giyok itu sendiri Yang paling penting adalah teks di atasnya Dikatakan bahwa batu giyok kuno klan ponik diwarisi dari klan ponik kuno Jika seseorang dapat mengurekan kata-kata di dalamnya Dan mendapatkan beberapa peluang Maka itu akan menjadi peluang besar Tapi dia tak berdaya Karena sangat sulit untuk mengurekan karakter klan ponik ini Bahkan orang tua itu telah mempelajari karakter pada giyok klan ponik ini Selama satu setengah tahun penuh Dia bahkan membandingkan beberapa buku kuno Sebelum akhirnya mengurekannya beberapa kata Tapi ketika dia mendengar Lo Seng Menjatuhkan tas buku Di depannya dia mengurutkan kening dan hendak berteriak Tetapi setelah mendengar beberapa kata Ekspresi tiba-tiba berubah Karena kata-kata di mulut Lo Seng Bertepatan dengan kata-kata kuno Yang dia sedang urekan Diverifikasi karakter klan ponik Sehingga orang tua itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun Tetapi menatap mulut Lo Seng dengan ekspresi kaget Mendengarkan dengan penuh perhatian Akibatnya Lo Seng berkata di tengah jalan Belum lagi Hanya menatap lelaki tua itu dengan senyum tipis Anak muda Bisakah Anda menyelesaikan sisa terjemahannya? Meskipun lelaki tua itu sudah mengerti Bahwa kata-kata pada batu giyok kuno ponik ini Tetapi dia tidak memiliki peluang dari arti dari kata-kata itu Yang sepertinya adalah sepotong batu giyok penguburan Dan yang terukir di atasnya adalah Bagian untuk mengenang kematiannya Meskipun lelaki tua itu sudah mengerti Bahwa tidak ada peluang untuk batu giyok ponik kuno ini Setelah mempelajarinya sekian lama Dia masih ingin memahami setiap makna yang diungkapkan Dalam kata-kata di atas Jika bisa diterjemahkan sepenuhnya Nilai dari batu giyok ini akan menjadi sangat berharga Nilainya juga akan meningkat pesat Lo Seng tersenyum Menjual dan keluar Karena bukan Lo Seng yang cemas sekarang Tapi orang tua itu Karena Lo Seng bisa menerjemahkan teks pada batu giyok itu Setengah kata Tetapi dia tidak pergi Bagaimana orang tua ini bisa menanggungnya Jadi dia buru-buru juga bergegas keluar Anak muda ini Anak muda ini Ada yang ingin kami katakan Duduklah di toko saya dulu Lalu bicara Orang tua itu Meraih pakaian Lo Seng dan berkata lagi dan lagi Para pemilik toko di sekitar Melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh di wajah mereka Mereka telah melakukan bisnis di pasar persegi ini sepanjang tahun Dan mereka sangat menyadari sifat aneh lelaki tua itu Lelaki tua itu memiliki sepasang mata yang tertucu pada di atas kepalanya Sejak kapan dia begitu sopan kepada orang lain? Bahkan dia begitu banyak memohon pada seorang pemuda sekarang Tapi Lo Seng memilih untuk pergi Tentu saja dia tidak benar-benar pergi Meskipun bahan-bahan yang terdaftar atas permintaan King Long Dapat dibeli di kota Yunhai Tetapi karena bahan-bahan tersebut dapat dibeli di kota Yundian Jadi mengapa repot-repot? Pada akhirnya Lo Seng kembali ke toko orang tua itu Orang tua itu dengan penuh semangat Membawakan kursi rotan ke Lo Seng Membuat sebuah cita spiritual yang harum Dan memberikannya kepada Lo Seng Lalu berkata dengan penuh semangat Anak muda ini Saya baru saja salah Tolong Anda merejemahkan paruh kedua dari tulisan pada batu giyok ini kepada aku Jelas situasi lelaki tua itu sekarang Sepertinya seperti menebak teka teki Setelah menebak lebih dari setahun Tetapi Lo Seng berlari untuk memberi tahu Dari jawaban teka teki itu Tetapi hasilnya hanya setengahnya Dan perasaan ini yang paling menyedihkan Seolah-olah hati lelaki tua itu Seperti cakar kucing padanya Jadi lebih baik jangan katakan sepatah kata pun padanya Lo Seng dengan tergesa-gesa mengambil secangkir tes spiritual dan menyesapnya Lalu berkata Sudah kubilang tidak apa-apa Tapi ada syaratnya Kondisi apa? Tanya lelaki tua itu Semua materi yang saya daftarkan Akan diberikan kepada saya dengan diskon 30% Kata Lo Seng sambil tersenyum Mendengar itu ada sedikit keraguan di wajah lelaki tua itu Bahkan untuk menggambar rune bintang 4 tidaklah murah Dan dia hanyalah diakan dari aliansi bisnis dunia Dan dia bukan pemilik toko Jika dia menjuangnya dengan harga 30% diskon Dia mungkin kehilangan uang Tapi setelah banyak pertimbangan Lelaki tua itu masih menggetahkan gigi dan berkata Oke Jika benar-benar ada kerugian Paling buruk dia bisa menutupi kekurangannya sendiri Pokoknya diskon 30% dari penjualan Hanya sedikit lebih rendah dari biayanya Jadi diperkirakan kerugiannya tidak akan banyak Tapi Lo Seng tidak menyangka sama sekali Hanya karena King Long membantu menerjemahkan tulisan klan poni kuno Masalah ini berhasil diselesaikan Bahkan tidak hanya sikap lelaki tua itu yang berubah 180 derajat Dia bahkan setuju untuk menjual materi tersebut kepada dirinya Dengan diskon 30% Karena lelaki tua itu begitu tulus Lo Seng membaca paru kedua teks di Batu Gio itu Jadi orang tua itu mendengarkan dengan sangat serius Jelas ingin menuliskan setiap kata di dalamnya Setelah Lo Seng selesai membaca Mata lelaki tua itu berbinar Dan dia bertanya Anak muda Dimana Anda mempelajari naskah klan poni kuno ini Karena menurut pengetahuan lelaki tua itu Di dunia seribu besar mereka berada di masa lalu Menjadi anggota klan poni kuno Tetapi mereka sudah lama binasa Dan sekarang tidak ada lagi keturunan klan feng poni Adapun karakter klan poni Mereka juga telah hilang Lo Seng secara alami Tidak akan mengatakan yang sebenarnya Tetapi hanya tersenyum dan berkata Saya tidak bisa mengatakan ini Tetapi jika Anda menemukan kata-kata asing Dan perlu mengurekannya Anda dapat datang kepada saya Saya pikir saya seharusnya Mampu menerjemahkan Mendengar apa yang dikatakan Lo Seng King Long langsung tidak senang Lo Seng Saya hanya membantu Anda menerjemahkan kata-kata ini Belum lagi Meskipun saya tahu banyak bahasa Tidak mungkin untuk mencangkup semua bahasa Kata King Long dengan dingin Di saat yang sama Wajah lelaki tua itu berubah drastis Jika Lo Seng mengatakan ini Sebelum menerjemahkan tulisan batu giok kuno Lelaki tua itu mungkin akan melepas sepatunya Dan menggunakan sol besar Untuk menggambar wajah Lo Seng Beberapa banyak karakter aneh yang ada di dunia ini Setelah beberapa ras meninggalkan tulisannya Semua ras itu musnah Jadi siapa lagi yang bisa memahami tulisannya? Namun Lo Seng baru saja menerjemahkan teks kuno Klan ponik dengan mudah Jadi lelaki tua itu tidak berani menyangka Lo Seng secara langsung Karena dia memperkirakan bahwa Lo Seng mungkin benar-benar mahir Dalam beberapa karakter dan bahasa khusus Dan mungkin dia akan memintanya Kepala Lo Seng di masa depan Ketika dia berada di tempat kejadian Dia tidak menganggap serius kata-kata Lo Seng Tetapi di permukaan dia berkata dengan hormat Baiklah, Anda adalah murid yundian kan? Melihat usia Anda, Anda harus menjadi murid aula elit Saya tidak tahu nama Anda Saya khawatir saya masih akan memiliki sesuatu Untuk mengganggu Anda di masa depan Lo Seng tersenyum sedikit Memberitahu orang tua itu namanya Dan kemudian berkata Oke, Anda ambil bahan-bahan itu Lelaki tua itu mengangguk Lalu dia berteriak ke toko Dan dua asisten toko keluar dari belakang Lelaki tua itu mengambil daftar bahan dari Lo Seng Dan melemparkannya ke dua asisten toko Pergilah, siapkan semua bahan ini untuk saya Lalu dia memalingkan wajahnya dan bertanya kepada Lo Seng Karena Lo Seng ingin belajar menggambar rune Dia secara alami membutuhkan pena rune Kebetulan saya punya beberapa rune pena di sini Meski bukan barang yang terlalu bagus Tapi ini juga produk yang bagus Dan sempurna untuk berlatih menggambar rune Setelah berbicara, lelaki tua itu membuka laci Dan membawa tempat pena di dalam laci Dan ada beberapa pena rune yang dipasang tepat di rak Model pena rune ini berbeda-beda Dan bahannya juga berbeda Ada badan pena yang terbuat dari batu giyok Dan tempat pena yang terbuat dari tulang binatang Jika Anda seorang pemula Saya merekomendasikan yang ini Kata lelaki tua itu Pena rune ini terbuat dari penyambung Dan pengikatan batu giyok yang rusak Saat menggambar rune Kekuatan jiwa dapat menembus Dari celah batu giyok yang rusak Ke ujung pena Sehingga akan lebih mudah digunakan Mendengar kata-kata lelaki tua itu Pikiran Lo Seng bergerak Lagi pula dia seorang pemula Jika dia menggunakan pena rune yang lebih ringan Menggambar rune relatif lebih mudah Saat Lo Seng tidak mengambil keputusan Dia mendengar King Long dalam benaknya dan berkata Jangan pilih yang ini Pilih yang di sebelahnya Mata Lo Seng bergerak Dan dia mendarat di sebelah pena rune ini Namun pena rune terbuat dari logam Jadi Lo Seng bertanya Bagaimana dengan pena rune ini? Lo Seng Anda benar-benar tahu cara memilih Saya tidak menyarankan Anda Menggunakan pena rune ini Karena pena rune ini terbuat dari Emas hitam merah Jadi 3 kali lebih berat Daripada pena rune biasa Jadi sangat sulit Untuk menahan tekanan jiwa Jika ingin menggunakannya Jadi saya tidak menyarankan Anda Untuk membeli ini Kata lelaki tua itu sambil tersenyum Apakah master rune senior Akan memilih pena rune ini? Mendengar itu Lo Seng juga ragu-ragu Tetapi King Long kemudian berkata Untuk kamu menggambar rune Fungsi lainnya adalah untuk melatih jiwa Anda Jadi apa gunanya memilih pena rune Yang terbuat dari batu giyok yang rusak? Dengarkan saya Beli saja yang ini Karena saya adalah guru rune Anda Mendengar itu Lo Seng hanya bisa memilih Pena rune logam ini Meskipun lelaki tua itu tidak setuju Dengan penggunaan pena rune Yang terbuat dari logam oleh Lo Seng Dia tidak akan menyinggung Lo Seng Namun setelah mengambil pena rune ini Dari lelaki tua itu Lo Seng tiba-tiba terasa berat di tangannya Meskipun berat Ini tidak berarti apa-apa bagi Lo Seng Pengaruh menggambar rune masih besar Lagipula setiap rune sangat tepat Jika pena rune tidak stabil Sebuah rune dapat dihancurkan dengan gesekan ringan Setelah beberapa saat Kedua asisten toko juga memilah bahan-bahannya Karena menggambar pola rune paling dasar Bahan-bahan ini jarang Tetapi tidak terlalu sulit ditemukan Setelah menghitung bahannya Lo Seng bertanya Berapa harga bahan-bahan ini? Lo Seng berkata Total ada di 800 batu esensi sejati kelas menengah Jika Anda memberi Anda diskon 30% Itu akan menjadi 560 batu esensi sejati kelas menengah 560 batu esensi sejati kelas menengah Meskipun harganya masih dalam harga Kisaran toleransi Lo Seng Dia masih tidak bisa menandiri untuk tidak mengeluh Bahwa itu sangat mahal Lo Seng sudah memiliki pemahaman umum Tentang mata uang di wilayah tengah Mata uang paling dasar Mereka adalah mata batu esensi sejati tingkat rendah Pertukaran dengan kristal persegi pada dasarnya Adalah satu lawan satu Tetapi pertukaran antara batu esensi sejati tingkat rendah Dan batu esensi sejati kelas menengah Harganya 100 banding 1 Dengan kata lain 560 batu esensi sejati kelas menengah Bernilai sekitar 56 ribu kristal kupik Bisakah saya membayar dengan kristal persegi? Tanya Lo Seng Sebelum meninggalkan wilayah timur Lo Seng menyerahkan sebagian esensi Tianyan kepada Zambusian Dan mengambil banyak kristal persegi untuk cadangan Kristal kupik? Orang tua itu sedikit terkejut Dia menduga Lo Seng mungkin adalah murid dari keluarga besar Atau bahkan keturunan dari seorang tetua di Yundian Tetapi mendengar kristal kupik setara dengan menggulingkan tembakannya sebelumnya Karena kristal kupik adalah mata uang di wilayah timur Artinya Lo Seng seharusnya lahir di tempat kecil di wilayah timur Bukan karena mata uang di tempat kecil itu tidak bisa diedarkan Tapi seringkali diubah menjadi batu esensi sejati dengan harga diskon Jadi orang tua itu berkata Kristal kupik juga bisa diterima Tapi satu kristal kupik hanya bisa ditukar dengan setengah batu esensi sejati bermutu rendah Mendengar kata-kata lelaki tua itu Lo Seng langsung tertekan Artinya dia harus menghabiskan 110 ribu kristal persegi Untuk membeli kumpulan bahan ini Yang membuat wajah Lo Seng gelap Orang tua itu tertawa dan berkata Tidak mungkin Anda bisa pergi dan mencari tahu Mata uang wilayah timur benar-benar tidak berharga di wilayah tengah kita Untungnya Lo Seng memiliki banyak batu kristal cadangan Dan pada akhirnya dia tidak mempedulikannya dengan lelaki tua itu Jelas dia berpikir bahwa lain kali lelaki tua itu meminta bantuan lagi Dia akan membayarnya Setelah menirimkan 100 ribu kristal kupik kepada lelaki tua itu Lo Seng meninggalkan pasar dengan bahan-bahan yang dibeli Dan lelaki tua itu memandang Lo Seng dengan tatapan yang rumit Dan mendesa dalam hatinya Bahwa dia benar-benar anak yang aneh Tetapi memang benar buang-buang bahan-bahan ini Bagaimanapun 100 ribu batu esensi sejati bermutu rendah Bukanlah jumlah yang kecil yang menunjukkan anak muda saat ini Benar-benar tidak dapat dipredisi Setelah kembali ke kediamannya Lo Seng mulai bersiap menggambar pola dewa Bahan-bahan ini tidak dapat digunakan ketika dibawa kembali Menggambar pola ilahi pada awalnya adalah pekerjaan teknis Meskipun Lo Seng tidak tahu apa-apa Tapi bagaimanapun juga King Long adalah gurunya Menurut instruksi King Long Lo Seng terus memproses bahan-bahan itu Misalnya, rumput kudu spiritual Perlu digiling menjadi bubuk halus Contoh lainnya adalah rimpang Rumput hain yang perlu dipotong Kemudian dihaluskan dan dicampur dengan abu awan jenis lain Butuh waktu setengah jam penuh hanya untuk mengerjakannya Karena pengaturan di dalamnya tidak boleh ada kesalahan Jika ada kesalahan harus dibuang dan dibuat kembali Setelah setengah jam, materi akhirnya siap Segera Lo Seng mengulurkan tangan dan memegang pena rune di tangannya Lalu mengambil nafas dalam-dalam Meskipun King Long menunjuk ke samping Lo Seng masih sedikit gugup saat menggambar rune ilahi untuk pertama kalinya Dia mengangkat pena rune menutup matanya dan bermeditasi sebentar Jiwa kuning muda muncul dari sela-sela alisnya Tapi berbeda dengan menggunakan duri mengejutkan Karena jiwa duri mengejutkan berubah menjadi duri untuk menyerang lawan Jadi kecepatannya sangat cepat dan kejam Kali ini memasukkan kekuatan jiwa ke ujung pena Untuk menggambar pola ilahi Tentu saja, semakin lambat semakin baik Ketika jiwa Lo Seng dituangkan ke dalam pena rune Ujung pena keluar dari baris pertama di atas kertas Tahap pola ilahi pertama seperti yang dikatakan King Long Adalah disebut pola dewa meditasi Yang berhubungan dengan rune meditasi Setelah rune semacam ini digambar Biasanya ditempatkan di ruang budidaya Atau bahkan di beberapa pembakar dupa Untuk merangsang efek rune ini Yang dapat membuat orang memasuki kondisi meditasi dengan cepat Bagaimanapun, prajurit perlu banyak berkonsentrasi saat mereka berlatih Atau saat alkemis menyempurnakan alkimia Bahkan saat menyempurnakan senjata Menurut King Long, ini adalah pola dewa bintang satu yang paling dasar Dan tidak sulit untuk digambar Apa yang disebut King Long tidak terlalu sulit Mungkin ditunjukkan pada apa yang dia katakan Ketika Lo Seng mengeluarkan baris pertama di kertas Dia melihat bahwa garis itu adalah sepotong apu-apu Yang sepertinya merupakan campuran bahan Dan tidak ada efek satu sama lain Hei, pukulan pertama tidak ada gunanya Kata King Long sambil tersenyum Lo Seng mengerutkan bibirnya Dan dia tidak berniat untuk berhasil dengan pukulan pertama Menurut catatan dalam garis besar pola dewa Yang diajarkan oleh King Long kepada dirinya Setelah kekuatan jiwa dimasukkan ke dalamnya Itu adalah diperlukan persepsi yang sangat halus Untuk membedakan bahan-bahan yang ada di dalam tinta Susunlah bahan-bahan tersebut menurut aturan tertentu Yang tergambar bukanlah garis apu-apu Melainkan garis yang menyembul dengan berbagai cahaya Mengganti selembar kertas Memegang pena runo di tangannya Dan menyeduhkan sebentar Meskipun ia mampu mengubah jiwa menjadi duri Dan mencapai keadaan ekstasi Namun dia tidak begitu pandai dalam persepsi halus Lagipula untuk melakukan duri mengejutkan Hanya perlu menusuk jiwa lawan secara ekstensif Tidak banyak persaratan untuk persepsi halus Dan Lo Seng tidak memiliki latihan di bidang ini Setelah diseduh beberapa saat Lo Seng menulis lagi Dan ketika dia akhirnya menyentuh kertas itu Cahaya biru muncul di ujung pena Selesai Lo Seng bersemangat dalam hatinya Dia hanya menarik ujung pena kurang dari satu inci jauhnya Dan kecemerlangan cahaya biru menghilang seketika Paruh pertama dari pukulan ini Masih mekar dengan cahaya biru Tetapi paruh kedua adalah abu-abu lagi Hei Benar saja naga hijau di benaknya Kembali mengecek tanpa ampun Lo Seng tertekan Dan berkata kepada King Long Anda bisa mencobanya Biarkan saya menggambar pola bintang King Long menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya Jelas meminta King Long untuk menggambar pola bintang Hanya bertentangan dengan penghinaan besar Faktanya Yang paling dibanggakan oleh naga hijau ini Bukanlah kekuatannya Karena di antara sembilan naga asli ditunggu misterius Kekuatannya berada di peringkat terbawah Dan yang paling bisa dia lakukan adalah Menggambar pola ilahi Bahkan formasi dangken zhenlong Yang menjaga kelan naga mereka Diatur oleh naga hijau ini Ini setara dengan meminta koki papan atas Memasak semangkuk bubur Jadi itu merupakan penghinaan baginya Namun Karena King Long berjanji untuk mengajari Lo Seng Menggambar pola ilahi Ia pasti akan melakukan demonstrasi yang diperlukan Tapi King Long tidak memiliki tubuh Tetapi dapat melepaskan kekuatan jiwa King Long berkata Angkat pena runa anda Setelah Lo Seng mengangkat pena runa Jiwa yang sangat kecil keluar Ini hanyalah avatar kecil dalam jiwa besar King Long Sepertinya King Long kecil yang sangat kecil ini Jatuh ke dalam pena Lo Seng dalam sekejap Dan kemudian Lo Seng mendengar King Long berkata Baiklah anda bisa menulis Lo Seng memegang pena runa di tangannya Dan dengan lembut menariknya ke atas kertas Dan garis lurus yang bersinar dengan cahaya biru terang Muncul di kertas Garis ini penuh dan bulat Tampaknya membawa karakteristik material tersebut Kedalam permainan penuh Setelah menggambar garis Lo Seng berhenti Menatap kosong ke garis tipis yang bersinar Dengan cahaya biru terang Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Hei Nah bagaimana kabar anda? King Long tersenyum tipis dalam benaknya Sangat kuat Lo Seng menghelai nafas Ini tidak bisa dihindari Tapi kamu tidak perlu khawatir Faktanya saya tidak memberitahu anda Bahwa anda sudah menguasai triknya Setelah pukulan kedua Beberapa master runa dengan bakat yang lebih sedikit Membutuhkan beberapa bulan Atau bahkan setengah tahun Latihan untuk dapat melakukannya Tiba-tiba ejekan King Long adalah sarkasme Namun nyatanya dia masih terkejut Dengan kecepatan Lo Seng di dalam hatinya Seolah menggambar pola dewa adalah kemampuan alaminya Setengah tahun Karena jarak antara garis yang ditarik oleh King Long Dan garisnya sendiri terlalu besar Lo Seng masih sedikit frustasi Mendengar ini dia tampaknya tidak buruk Begitulah keadaan orang-orang Seringkali semakin baik mereka pada sesuatu Semakin baik mereka tunjukkan minat yang besar Memikirkan hal ini Sebuah busur muncul di sudut mulut Lo Seng Dan setelah mengulurkan tangan untuk mengganti selembar kertas Penaruna di tangannya jatuh ke atas kertas lagi Kemudian jiwa bernuansa dan persepsi material paling halus Karena ada empat jenis material dalam tinta ini Di antaranya yang lebih tebal adalah akar kudu spiritual Dan rumput Han Yin sangat halus Rumputan yang rindang ditaruh di lapisan bawah sebagai penopang Dan hanya dengan cara inilah efek akar kudu spiritual dapat diberikan Bahannya sendiri berwarna biru Dan cahaya yang ditarik oleh hijau naga tadi Juga bersinar biru Pola ilahi ini harus fokus pada akar kudu yang kuat Yang primer dan sekunder jelas Tulis Jiwa Lo Seng telah dituangkan ke ujung pena pada saat ini Kapan? Setelah menggambar pola meditasi pertama Lo Seng tidak berhenti Pembelian bahan-bahan tersebut awalnya dimaksudkan Untuk digunakan untuk latihan tangan Sehingga total disiapkan sekitar 10 bahan Karena ada begitu banyak bahan yang tersisa Lo Seng secara alami tidak akan menyanyiakannya Jadi dia memegang pena rune di tangannya Dan mulai menggambar pola dewa meditasi berikutnya Namun bagi seorang master rune Tidak dapat menggambar rune setiap saat Karena dalam proses menggambar Kekuatan jiwa terus menerus dikonsumsi Ketika kekuatan jiwa dikonsumsi sampai batas tertentu Orang akan merasa lelah Mengantuk Sehingga kesulitan berkonsentrasi Tapi dengan kekuatan jiwa Lo Seng saat ini Dia telah mencapai puncak menggambar 7 atau 8 pola dewa Ketika dia baru saja selesai menggambar pola dewa ke-8 Dan tidak mulai menggambar pola dewa ke-9 Dia tiba-tiba merasa tidak nyaman Dan kepalanya seperti meledak Sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi Dan pada saat yang sama ketika pena rune dibelai dengan ringan Pukulan ini salah Jelas dia tidak boleh ada gambar rune yang ceroboh Selama ada sedikit kesalahan Seluruh rune akan dihapus Ini pertama kalinya menggambar pola ilahi Jadi jangan mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa Jika Anda melukai jiwa ilahi dan menyebabkan kerusakan pada jiwa Kerugiannya tidak akan sebanding dengan kerugiannya Mengikuti suara King Long Nada dingin perasaan yang meresap ke dalam pikiran Sehingga Lo Seng segera membuat merasa jauh lebih baik Setelah melahap jiwa naga dan darah naga King Long telah banyak aktif selama ini Dan memang ada beberapa kekuatan yang dapat membantu Lo Seng Jadi mendengar peringatan King Long Hati Lo Seng bergetar dan dia juga merasa terlalu bersemangat Semuanya tidak bisa dilakukan dalam semalam Jadi mari kita berhenti di sini sekarang Selama sisa waktu Lo Seng terus berkonsentrasi pada kultivasi Selain mempelajari pola ilahi Dia juga harus menghadapi murid-murid aula elit seperti biasa Tantang aula elit yang hampir menjadi kursus wajib Untuk Lo Seng setiap hari Pokoknya pagi-pagi sekali tubuh Lo Seng tanpa sadar akan dikendalikan oleh Dameng Ngo Dois Dan kemudian dilemparkan ke gedung apu-apu Untuk bersaing dengan banyak murid aula elit Untuk mengalahkan murid-murid aula elit Lo Seng juga melakukan segala kemungkinan Pada awalnya Lo Seng mampu mengatasi kekuatan tubuh tirani dan di sisi naganya Karena semakin banyak orang yang ditantang oleh Lo Seng Mereka juga mulai memiliki target penindasan terhadap Lo Seng Pada akhirnya Lo Seng harus menggunakan duri mengejutkan Dan bahkan membiarkan roh pedang Yoye bermain Yang membuat banyak murid dari aula elit juga terkejut Saat mengetahui bahwa Lo Seng hampir sama ulit seperti kecoa Setiap saat kekuatan para murid yang bermain akan lebih kuat dari yang sebelumnya Tapi Lo Seng selalu punya cara untuk mengalahkan mereka Murid terakhir dari aula elit yang berpartisipasi dalam pertempuran hari ini Bernama Muran Yang berada di alam Dewa Penerangan tingkat 6 Meskipun Muran tidak terlalu kuat di Dewa Pencerah tingkat 6 Masih ada kesenjangan besar Untuk setiap level budidaya di alam Dewa Penerangan Pada akhirnya Muran masih kalah dari Lo Seng Setelah menghadapi tiga pertempuran hari ini Lo Seng pergi dan bergegas ke alun-alun kota Yundian Bagaimanapun dia menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan kemarin Dan menggambar pola Dewa Tetapi hari ini dia ingin pergi ke pasar untuk mencari tahu Apakah pola Dewa dapat dijual untuk mendapatkan uang Dalam perjalanan ke kota Yundian Lo Seng masih sedikit gugup Lagipula para Dewa meditasi ini Murni latihan pena Lo Seng Tetapi kemarin Lo Seng sangat membantu orang tua dari aliansi bisnis dunia Bahkan jika Lo Seng ingin menjual Dia harus bayar harganya Sekuatir dia tidak akan diusir lagi kan Pada saat ini Yodhye di Istana S sedikit tidak puas saat ini Dia sedikit mengernyit Menatap Lo Seng di Singui Yah, mengapa dia ingin menggambar dan belajar menggambar Rune? Tidak ada cukup waktu untuk berlatih Mengapa dia harus fokus pada ini? Yodhye sangat tidak puas Alasan mengapa dia mengolah Lo Seng adalah karena ada rencana di dalam hatinya Hanya saja budidaya Lo Seng saat ini terlalu rendah Sangat rendah sehingga dia tidak bisa melihatnya sama sekali Jadi dia akan menggunakan murid-murid aula elit untuk bergantian mengasal Lo Seng Dia bahkan tidak punya waktu untuk berlatih Dan dia menyanyiakan usahanya pada teknik Rune Dari sudut pandang Yodhye, Lo Seng hanya membuang-buang waktu Lagi pula seni Rune terlalu luas dan mendalam Banyak Master Rune dan Master Are sihir telah menghabiskan hampir seumur hidup Kerja keras untuk mencapai kesuksesan Tapi Lo Seng tidak memiliki dasar untuk Rune sebelumnya Tapi niat sementara untuk belajar seperti ini Karena menggambar Rune lebih mudah diucapkan daripada dilakukan Dameng Dois berkata sambil tersenyum Master Istana, tidak ada salahnya anak muda mencoba hal baru Jika dia menemui kesulitan dengan teknik Rune Dia secara alami akan menyerah dan menyerah Tidak perlu kuatir tentang apapun Tidak Kata Yodhye, alisnya yang tipis terangkat Waktu hampir habis Lo Seng harus masuk ke alam Dewa Penerangan Jadi tidak ada gunanya untuk mempraktekan teknik Rune apapun Saya pikir dia harus menghindarinya Mendengar kata-kata Yodhye, Dameng Dois mengelan nafas dalam hati Berpikir bahwa Tuhan Istana seharusnya paling memuatirkan dirinya sendiri, bukan? Sutra hati sembilan surga dari guru istana telah mencapai surga terakhir Dan ini adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat Tidak peduli seberapa berbakatnya Lo Seng, dia hanya seorang junior Tapi Dameng Dois hanya berpikir begitu dalam hatinya Dan dia tidak berani berbicara langsung Karena sifat keras kepala istana sudah dikenal di seluruh Jundian Dan mungkin sangat sulit untuk mengubah pikirannya Setelah Yodhye selesai berbicara, dia membakar jimat transmisi suara Jong Rui, datanglah pada saya untuk bertemu saya di sini Jong Rui? Dameng Dois tertekun sejenak dan bertanya dengan wajah aneh Master istana, apa yang Anda minta agar dilakukan oleh Jong Rui? Apakah Anda ingin dia mengajarkan Rune Lo Seng? Jong Rui adalah master Rune terkuat di Jundian Kali ini Jodhye memperoleh formasi pelindung sekte di jalan pelatih Dan sekarang dia akan memberikannya kepada Jong Rui untuk direnongkan Formasi pelindung sekte dari peringkat ke-6 sekte, betapa rumitnya Dibutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengatur sejumlah besar penjaga ini Tetapi memikirkan tentang kekuatan susunan penjaga sekte peringkat 6 Jika bisa diatur, Jundian mungkin bisa mampu menahan serangan dari kekuatan apapun di wilayah tengah Dari sudut pandang ini akan hemat biaya jika menghabiskan banyak upaya Untuk mengatur sejumlah besar penjaga ini Oleh karena itu, selama periode waktu ini Jong Rui tinggal di rumah dan belajar siang dan malam untuk melindungi formasi sekte Pada saat ini, Jong Rui mendengar panggilan tuan istana Dan segera berubah menjadi aliran cahaya Dan dengan cepat datang ke istana es Kemudian membungkuk kepada Jodie Saya menemui tuan istana Jodie menganggu sedikit lalu bertanya Jong Rui, bagaimana perkembangan pelajaran tentang susunan penjaga? Saya melapor tuan istana Saya sedang mengevaluasi biaya susunan penjaga dan bahan-bahan yang dibutuhkan Tapi saya khawatir, perlu waktu untuk menghitungnya sepenuhnya Kata Jong Rui Baiklah, saya punya satu hal lagi yang harus dilakukan Anda hari ini Tolong Kata Jodie Dameng Dois memandang tuannya bertanya-tanya Apakah benar tuan benar-benar bermaksud membiarkan Jong Rui mengajarkan teknik runa loseng? Dia berpikir begitu ketika dia mendengar Jodie berkata Ada yang salah, anak kecil yang mandiri Jika Anda ingin berlatih seni runa, pergilah dan beri dia pukulan Yang terbaik adalah menghancurkan kepercayaan dirinya dan membuatnya menyerah Mendengar kata-kata Jodie, Dameng Dois hampir jatuh ke tanah Dia tidak menyangka Jodie akan memanggil Jong Rui ke sini untuk hal semacam ini Tapi semua bawahan tunduk padanya Pikir Dameng Dois tak berdaya Sebaliknya, Jong Rui sepertinya ada sedikit ketertarikan di wajahnya ketika dia mendengar ini Saya tidak tahu siapa pria kecil yang dibicarakan oleh tuan istana Berapa banyak runa bintang yang bisa digambarnya Namanya loseng Ada pun seni runa Dia seharusnya baru saja mulai belajar Jodie mengelucutkan bibirnya Jong Rui terkekeh Ternyata itu adalah murid yang mengaku menantang seluruh aula elit Saya mengerti, saya berjanji untuk menghancurkan kepercayaan diri si kecil ini Sehingga dia tidak akan pernah menyentuh benda ini seumur hidupnya Sekarang dia dalam perjalanan ke fungsi Anda bisa pergi ke sana sekarang Jodie mengangguk Keterampilan runa Jong Rui tidak perlu dipertanyakan lagi Jika tidak, Jodie tidak akan memberinya susunan penjaga Setelah menerima perintah Jodie Jong Rui terbang keluar dari istana es sepanjang jalan Dan langsung menuju fungsi dalam garis lurus sepanjang jalan Tapi Jong Rui memikirkan bagaimana menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kepala istana Dengan prestasi Jong Rui dalam seni runa Terlalu mudah untuk menyerang kepercayaan diri sisa orang Magang pemula Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Lo Seng tidak pernah menyentuh runa dalam hidupnya Setelah beberapa saat, Jong Rui datang ke fungsi Pada saat ini, Lo Seng kebetulan berjalan ke ujung fungsi dan memasuki toko aliansi bisnis dunia Alam bawaan tingkat keempat bawaan itu seharusnya dia Jong Rui menganggu karena di antara para mur di seluruh aula elit Tidak banyak makhluk bawaan dan hanya Lo Seng yang merupakan alam bawaan ke tingkat keempat bawaan Memikirkan hal ini, Jong Rui juga berjalan menuju toko Orang tua di toko aliansi bisnis dunia saat ini sedang memegang pena tinta Menulis kata-kata di batu giok kuno Dia dengan tegas mengingat proto kuno para dewa kuno yang diurekan Lo Seng Dan menulisnya kata demi kata ke dalam bahasanya Pada saat ini, Lo Seng tiba-tiba datang ke pintu yang mengejutkan lelaki tua itu Tetapi dia juga sangat sopan Lo Seng, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya datang ke pintu hari ini Beberapa bahan yang Anda butuhkan Jika Lo Seng benar-benar ingin mempelajari seni runo Materi kemarin seharusnya cukup bagi Lo Seng untuk mendukungnya untuk sementara waktu Sebelum Lo Seng dapat berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu Sang tua, sudah lama tidak bertemu Bagaimana kabar bisnisnya? Orang tua dari aliansi bisnis dunia bernama Sang Lai Karena dia telah melakukan bisnis di kota Yundian sepanjang tahun Dan Yong Rui, sebagai master runo paling terkena di Yundian Sering berkunjung ke sini dan keduanya cukup akrab satu sama lain Mendengar bahwa itu adalah Yong Rui, senyuman muncul di wajah Sang Lai Faktanya, lelaki tua itu tidak memiliki temperamen buruk terhadap semua orang Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi diakan aliansi bisnis dunia Seperti Yong Rui pelanggannya, Sang Lai tidak akan pernah menyinggung perasaannya Bisnis ini sangat ringan, saya tidak mengharapkan Anda untuk lebih menggurui Kata Sang Lai sambil terkekeh dan buru-buru memanggil orang-orang untuk membuat teh Begitu Sung Rui memasuki pintu, matanya tertuju pada Loseng dan dia sedikit tersenyum Ini adalah murid dari Yundian Aula Elit Anda Baru-baru ini dia ingin berlatih seni runo Sang Lai tersenyum menatap Loseng dan berkata Ini adalah master runo terkuat di yundian Anda Loseng Jika Anda benar-benar ingin mempelajari seni runo Alangkah baiknya meminta nasihatnya Oke deh kakak, sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye